Intro Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang terletak di komplek perkantoran Skupang terbakar pada Kamis pagi 14 November 2013. Api yang diduga berasal dari sambaran petir bermula dari lantai dua gedung tersebut. Kebakaran terjadi saat gerimis sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat dini hari menganguskan lantai dua tempat berbagai berkas mediasi antara karyawan dan pihak perusahaan. Menurut Saipul Parna, seorang saksi makta, api pertama kali diketahui dari lantai dua. Api muncul setelah terdengar suara petir keras. Pempat jam ada petir, lantas mati, lampu pun mati, beberapa rumah disini, setelah itu ada kejadian. Dari mana asal apinya pertama kali? Api saya pas keluar itu tiba-tiba lantai dari makanan perjabat belakang. Di bagian mananya bang? Di bagian tengah. Di bagian tengah? Ya. Balikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan yang berada di lokasi kejadian, Pemuko Batam akan berupaya untuk mencari lokasi pengganti ruang kantor di sneaker yang terbakar. Rencana penggantian ruang, termasuk ruangan yang sering dipergunakan untuk mesyawara sengketa ketenaga kerjaan. Ahmad Dahlan berharap seluruh pegawai dinas tenaga kerja turut melakukan upaya penyelamatan barang kantor yang masih bisa dipakai. Terima kasih telah menonton! Seluruh pegawai dinas tenaga kerja turut melakukan upaya penyelamatan barang kantor di sneaker terhenti sebelum memperoleh lokasi kantor di sneaker baru. Nah kalau samun mama, STV Batam mengabarkan.